Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Asma Family Apa kabarnya sahabat-sahabatku semuanya Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Dimanapun kalian berada Amin ya Rabbul Alamin Di video kali ini sahabat Asma Kedatangan tamu Youtuber dari Kota Taib Namun seperti biasa Sebelum Asma melanjutkan ke video-video selanjutnya Jangan lupa di subscribe, like dan komennya Dan share ke sosial media yang kalian punya Agar channel Asma Family tambah berkembang Nah sahabat ada siapa saja yang datang ke rumah Asma Yuk ikutin terus Video ini sampai selesai Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya di channelnya Saudara saudari kami Yang kebetulan mau hari ini Alhamdulillah kami Diberikan kesempatan Selamat pagi kesini Di kediamannya Tekas mamah ini dan juga ada Tentunya alhamdulillah ditemani oleh Pak Islamat satu kehormatan untuk kami dipunjungi oleh Bapak Islamat dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan makan bersama ini kayaknya makan terakhir ya ya alhamdulillah bukan terakhir besok bisa kesini lagi maksudnya terakhir itu bukan pemerintah itu bukan pemerintah berarti sukses karena kalau akan sukses sudah pulang jadi jangan lupa salah maksud pemerintahan terakhir disini tahu kemendingan jadi kita akan mengintasikan kenangan tersebut dengan maksudnya sama menu apa ini? ini gigil gigil sama telur nah ini kopinya sangat pasangan ini biarpun itu baru sesak gimana kopinya telur doang ini sesuai sesuai kita tidur gimana nih perasaannya Kak Asma yang mau pulang di selam perasaan saya karena mau pulang ketemu keluarga Indonesia ya seneng banget lah mudah-mudahan saya pulang ke Indonesia dengan selamat ini menu seadanya karena dari tadi saya sudah turun ke semua jadi ini memang sengaja saya cuma bikin apa namanya soto gigil sama ketupatnya ini dikasih sama atau juga ini dikasih suku suami saya jadi senengnya karena mau pulang sedihnya berpisah dengan kita ya ya sedihnya berpisah dengan sahabat saya lupa nanti kalau sudah mengejutnya siapa ya sahabat kebanggaan ya juga ya berpisah untuk bergembu kembali betul bukan akibat di seseorang tidak ketemu lagi kemudahan nomor 1 dipanjangkan umur dalam situasi pandemi ini nomor 1 kesehatan kalau bukan karena kita hanya di dipan apalagi dengan channelnya suki suki panggil aku bisa makan itu maka kita semua lokal yang kaya yang suki nyata kita makan gitu betul makanya jangan tempat kalau kita makan tak kok ayo riski di shopping sama makanya semua itu hanya diri panggil ini panik ini panggil ini mas jen beredit di manila ini ini di channelnya mas jen juga ini mas jen sekarang punya channel editor 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 iya 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 Nah, jangan-jangan, bukan cuma kamir amin, sahabat. Ini asli suami saya, Ibu. Kamir amin warah, Alhamdulillah. Kok disebut cuma kamir amin, nanti suami nanti. Udah masih kamir amin keluar, Alhamdulillah. Kamu pilih gini dulu, sepatu. Sepatu dulu. Masya Allah, ini nampak dulu saya, sahabat. Gimana ya, gimana ya? Enak banget, Alhamdulillah. Kita menjauh gini. Kita menjauh gini. Kita menjauh gini. Kita menjauh gini. Nah, kasih gini kan bonus. Betul. Kita menjauh gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak banget. Terima kasih, Alhamdulillah. Terima kasih, Alhamdulillah. Terima kasih, Alhamdulillah. Cuma tiga lagi. Oh, cuma tiga lagi. Terima kasih. Awas. Perut, perut, perut dikondisikan. Ya, ya, betul, betul, betul. Di amankan. Di amankan. Di belakang ini, itu di isikan di amankan. Di belakang ini, itu di isikan di amankan. Dan, karena saya baru selesai, selesai bersamaan. Karena masih di suasana. Ayah. Saya mewakili dengan sahabat-sahabat. Tiga lagi. Amin. 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 dan dengan permohonan maaf, dengan sosial diseksi, bolehlah kita bersalahan seperti ini aja ya Sekarang ini walaupun ada keluarga meninggal, kalau bukan, keluarga bukan enggak ada, tapi orang itu sudah hamat Terus kelas itu begini, kadang-kadang satu hari, dua, tiga, kadang-kadang orang yang memaklilah musuhnya di Madura kan tak gunakan gitu kan kadang-kadang dipanggil dua orang, luta seorang, ya kan yang agak jauh di itu enggak, kadang-kadang Ya, pokoknya saat ini kalau Mas Mahudah sampaikan itu enggak, walaupun dibilang sombong-sambong yang tak terserawak saat ini Ya tapi dengan kondisi seperti ini, menarikkan sekali terpas di daerah saya sendiri juga itu sangat memaklumat sekarang Sekarang enggak ada sombong-sombongan sekarang enggak? Iya, tapi kayaknya masalah tidak memaklumat sekarang enggak? Dia pun orang mampu, sekarang enggak memaklumat Jadi, termasuk di daerah saya, kayaknya sudah sangat memaklumat di walaupun Bangunannya wabah-bangunan? Iya, wabah-bangunan saya wabah-bangunan Enggak ada sombong-sombongan sama sekarang enggak ada buka yang nanti sampai takut kita dimakan orang mabukkan Cuma ya itu menjaga Pokoknya kalau kita harus usahakan masih terjalanan Mas Mahudah, kita enggak tahu kan siapa yang prevensi sedekat selalu Jangan dibiarkan wabah-bangunan industri kici dengan juga usahakan selalu ada di, apa, di samping-sampingan Karena enggak ada tangan ala-ala yang gitu, enggak, 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 enggak tahu Jadi saya udah nambah empat kali, karena untuk meningkatkan imun Nah, empat imun itu kalau di imun itu gimana? Cintron Jadi udah empat kali, kamu susur soda Cuma satu, sih umur kita bahkan enggak tahu-tahun semua Cuma, pas apa-apa, ikhtiar itu enggak wajib Betul Karena ikhtiar, kalau ikhtiar, kalau ikhtiar, jangan lupa Jadi gitu, Pak Ikhtiar, kalau manusia tidak ikhtiar itu sombong Karena kayak bakanya Sekarang, di Indonesia kan banyak buka, pakai masker, pakai umur Oke, sahabat, ini alhamdulillah kita sudah menikmati soto kikil Dan pakai tetupat janur bikinan Kak Asma Waktu amin ini kikil, ya Bukan kikil yang saya Bukan kikil yang saya Kikil yang siapa? Kuku dari suami saya Oh iya Kitar banget kikil ini Tapi Masya Allah enak banget, sahabat Dan demikian suasana kita Sekali lagi, Kak Asma, mudah-mudahan bisa jumpa lagi Di Indonesia, bisa selaturahmi di sana Insya Allah, yanti kita pulang main-main di sana Amin 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 Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah menikmati Pembang atau makan bersama Bersama dengan Kak Fais, Zulidir Menilahi, Masya Dan juga sahabat-sahabat selanjutnya Dari Kak Asma, sekali lagi Saya mewakili dari semuanya Bukan sebesar-besarnya dan Saya ingatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh